Pertanyaan, ini makanan apa Pak? Ini makanan Malaysia ya? Ini makanan ini. Karena roti jala itu, itu memang makanan kebesaran. Kebesaran, Pak. Aku juga tidak jual tiap hari itu. Begitu buka PO aja, kayak tadi itu, berebut. Ada sisa nggak? Akunya jangan lupa. Itu roti jala, itu bukan Melayu. Roti jala itu keling. Kenapa? Karena mereka sama buat dengan ini, dengan mayem. Kau jangan lupa saja. Nah, ini dia. Ini dia, coba. Kenapa? Kenapa di Malaysia? Kenapa di Malaysia harus di jala? Jangan lupa, si Jawa. Jangan lupa, aku mau tahu dulu. Di mana sebetulnya? Apa Melayu atau orang keling yang membuat di Malaysia duluan? Ya, abang yang betul. Orang keling. Bukan di Malaysia lah. Iya lah, tapi orang keling lah dulu. Iya. Tapi kan kemarin Pak Budi Bustona udah bilang, sekarang soal resep makanan, tidak ada lagi yang natural. Yaitu sudah percampuran. Jadi ini, kita sudah lama juga bicara ini. Coba kita fokuskan kembali sebentar. Bagaimana kita mempertahankan budaya itu terus hadir? Menjaga, menjaga. Menjaga, bukan mempertahankan menjaga. Seperti yang dikatakan oleh Mira, mengawal tradisi kebudayaan. Sehingga bisa dapat kita bagaimana Medan itu budaya Melayunya kuat, budaya semuanya kuat. Baik Mandeling, baik Karo. Dan kemudian dapat identitas. Itu yang kita harapkan. Karena agak tersindir juga. Kemarin Profesor Budi Agustano mengatakan Medan itu tidak punya identitas. Berarti kita anak Medan itu tidak punya identitas juga. Nah, terasa sedih juga ini. Kita ingin bilangkan ke Mira bahwa bagaimana kita mengawal identitas kita itu adalah dengan mengawal budaya. Aku setuju. Bahkan Mira yang secara nyata bergerak di situ, tentu dia tahu kelemahan-kelemahan harus diperbaiki. Sementara aku cuma berpikir ya, satu saat aku bisa cari sponsor. Aku bikin tumpah gelaran Melayu. Tidak besar-besar kali uangnya. Kita coba, ada kawan kita yang punya kafe. Bang Ali tuh ada kafe-nya di Medan. A1 ya, Bang? A2. A2. Sepertinya kalau mau, ada lokasi bagus di Medan ini, itu museum. Museum itu ada pentasnya, ada lokasinya, atau parkir luas. Sekarang nggak ada. Kenapa nggak dijadikan itu pusat kebudayaan, pusat penampilan, performance artinya apa namanya. Ini, mungkin Bang Alis juga tahu ini, yang paling berjasa di Medan itu, yang pernah aku tahu, itu Tengku Atar, itu yang mengumpulkan orang-orang Melayu, mengajarkan kesenian. Itu yang ada, dan sekarang nggak ada lagi. Tanah-tanah gedung-gedung yang disediakan oleh Borja Tahir, itu habis semua. Itu dulu di Jalan Jati itu ada jandulian, itu ada. Gedung yang disediakan di Borja Tahir. Sekarang nggak ada lagi, Bang. Kalau menyebut tentang masakan, pamannya dari Tengku Mirani, itu pernah mengumpulkan 200 macam sambal, sambal Melayu. Itu, Kukwadar ya, Kukwadar ya. Yang sudah wampu dulu, siapa Kukwadar ya. Tengku Atar. Atar ini yang anak-anak si Heidi ya, Tengku Heidi. Iya, betul. Jogok-jogok Pulau Air. Nah iya, keluarganya keluarga Pulau Air semua tuh. Mungkin ada informasi yang ingin saya sampaikan lah, yang terbaru tuh, di Sumatera Utara ini sudah terbentuk, yang ke-8 ini. Yang pertama malah di Irian Jaya, Komite Seni Budaya Nusantara. Kebetulan saya salah satu ketua di bidang pemanfaatan kebudayaan. Nah, jadi kami setiap minggu ini mulailah kami menaikkan lagi kebudayaan-kebudayaan lokal. Nah, tempatnya itu pindah-pindah. Ada di Universitas Pancabudi, nah itu sangat Melayu banget itu. Ya, Pancabudi itu. Mereka itu kalau wisuda, semua pakai tanjak. Wajib. Pada para wisudawannya. Dia salah satu yang penggerak Melayu juga. Dan ini penting ya, universitas. Bayangkan wisudawannya pakai tanjak semua kan gitu. Nah, kemudian kita pindah-pindah tempat. Kita terus menggerakkan kesenian-kesenian melalui kesenian. Baik itu sastra, karena narasi ini sangat penting untuk generasi muda sekarang. Bagaimana menarasikan budaya yang tradisional, agar menarik mereka gitu. Dan sudah banyak generasi mudanya ikut di dalam kegiatan secara swadaya ini. Saya informasikan juga, Tengku Mira, kalau perkara memainkan tadi pakai topi, tadi apa ya? Tanjak, tanjak, tanjak. Itu UPN, itu musik pengiring gak? Itu pakai cak lempong, pakai lagu dayu, pakai lagu bandahiling. Hampir semua musik kita diambil oleh UPN pengiring orang berjalan. Jadi, kita harus rebut lagi tuh. Nah, mereka mengawajibkan kurikulum ekstrakurikuler dari semua mahasiswa yang harus diikuti, dia harus pilih salah satu. Mau apa? Wajib. Setiap hari Rabu itu, wajib melakukan ekstrakurikuler, pilih salah satu. Kalau gak, gak bisa diucir keluar dari asrama. Ini bagus, Nia, ya. Yang sedih aku, dulu kan pernah kita bilang gondang 9, gondang 9 itu kita kan menyatakan itu orang bandahiling. Orang UPN itu menggunakan pukulan gondang 9. Mereka belajar gondang 9. Mereka ekstrakurikulernya menggunakan gondang 9. Mereka gunakan cak lempong yang minang. Cak lempong isilah mereka. Dan kita, ada gak peguruan tinggi kita yang membuat begitu? Peguruan tinggi yang pernah menghidupkan kesenian di Medan, hanya di bawah Pak Heriswondo dan Pak AP Perlindungan. Lembaga kesenian usuh, satu Pak AP. Tapi gak ada. Siapa Rima sekarang? Ada Unimed, ada gak? Banyak lembaga kesenian. Gak ada, kan? Ya, ada. Misalnya gini, seperti Panca Budi itu, dia kan sudah MOU dengan kita. Untuk ada semester tertentu, mereka mempelajari kebudayaan Melayu. Jadi, ada 15 kali pertemuan. Kemudian, Umsu juga sudah membuka kajian Melayu, kan? Cuman, yang begitu ada gak? Yang mewajibkan semua mahasiswa harus pilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Ada gak? Ada, Unimed itu, Mak Yung. Ya, tidak wajib, kan? Wajib, kan? Si UPM itu, Ca Lempong, Gendang Sembilan, Lagu Padang itu, itu wajib. Wajib, katanya. Wajib, ya, itu yang apa? Nanti, nanti diwajibkan. Enggak, kalau kita kan belum. Tapi di sana, Gendang Sembilan itu, mereka gunakan untuk pengiring orang wisuda. Dan kita gak mau kamu. Jadi, kalau kau bicara itu di Aceh, oke. Karena satu etnis Aceh tuh. Di Malaysia tuh kan begitu Melayu. Kalau di Medan, kau mau bicara begitu? Apa tak 13, yang lain tuh gak mau? Ya, kenapa gak dibuat, Bang? Abang tahu ya, di Medan ini pernah ada cara kesenian daerah. Kan budaya karu. Satu lapang merdeka itu, penuh. Tapi waktu Melayu buat di sana melimun, itu seperempat pun gak ada. Mana jawabannya? Itu yang tadi kata Bang Halies. Disayangkan kemana ini orang Melayu berkumpul. Bang, kalau Abang udah tahu nanti di mana Melayu berkumpul, kasih tahu, Bang, ya, biar datang lagi. Orang Melayu duduk di rumah saja dia. Dia bisa kontrol. Paling gampang mencari orang Melayu, ya, Tuhan. Dikati kopi saja. Bagian besar kami itu kan orang nelayan, yang suka merantau kan kemana-mana, tapi pulang-balik, pulang-balik. Jadi, apa tak bisa kami menetap begitu? Bang, jadi kalau anekdot itu ya, ini untuk menutup lah ya. Betul juga anekdot yang mengatakan, jadi adalah seorang Melayu yang nelayan. Jadi dia pagi-pagi jam 6, jam 7 sudah minum kopi di tepi pantai, di bawah pohon kelapa. Datanglah orang bule bilang, kenapa kau nggak kerja? Ya, ngapain, katanya. Tadi pagi aku udah melaut, dapatku ikan. Udah, sekarang aku duduk lah, tenang-tenang. Minum kopi, baca koran. Ya, kenapa nggak cari ikan lagi? Ya, buat apa? Bule itu bilang, ya kan anda bisa dapat ikan lebih banyak. Nanti anda jual, lebih untung. Nah, dan kemudian anda bikin call storage. Anda bikin segala macam. Ya, buat apa? Supaya hidup anda bahagia. Apa kata-kata sama itu? Sekarang kau tengok aku lagi ngapain? Aku lagi bahagia sekarang. Aku lagi bahagiannya. Ini buat apa? Bahagian nanti. Sekarang aku lagi bahagia. Nggak usah nunggu. Nggak usah nunggu call storage lagi. Nggak usah nunggu call storage. Sekarang itu nggak bahagia. Bisa minum kopi, baca koran. Ya, itulah. Kalau tekan kombor melutup, semua gitu. Dapat. Kalau ikannya, oh dapat. Oh, segini katanya. Lama-lama. Betulnya itu. Lama-lama jadi segini. Ditu, kan? Tapi yang betulnya itu. Yang betul banget. Seginilah katanya. Makanya Melayu itu rusaknya kan di situ. Aku sedih kali. Mari belajar dari kasus orang Jawa. Dari kasus radio Pasopati. Jangan orang Melayu sempat hilang di bumi. Bang Alis, Tunggu Mira. Itu sedih nengoknya. Aku dulu lama kenal Tengku Atar. Waktu sebelum lagi si Edi masih kecil-kecil lagi. Aku udah kenal. Dan juga kalau Mira masih ingat itu ada baju kaus Seri Indah Ratu. Itu aku yang buat. Aku belajar sablon. Itu dia. Dan aku tahu bagaimana hebatnya Melayu dulu waktu Ibu Rosila Tahir. Dan sekarang apa? Oke lah. Yang kira-kira Mira bisa kasih semacam closing statement. Apa yang diharapkan dengan budaya Melayu ini? Iya, terima kasih, Man. Jadi buat saya adalah optimis saja ya. Jadi Melayu pasti tidak akan hilang. Iya, iya. Karena apa? Karena seperti saya akan meneruskan itu. Perjuangan tiada henti sampai titik darah penghabisan. Dan saya yakin akan ada generasi ke depan. Dengan sosialisasi yang kita lakukan selama ini. Bahwa universitas pun sudah mulai mendekat. Dan banyak orang kehilangan mencari lagi ya. Mencari-cari terus yang mana yang masih ada. Ternyata masih ada. Dan mereka terus menggali. Jadi saya tak pernah takut akan kehilangan Melayu. Dan ikon itu ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita membawa diri kita berpakaian Melayu. Kemudian rumah kita pun berornamen Melayu. Bertutur kata Melayu. Dan makan. Terima kasih telah menonton! 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 ini lebih bagus abang baca ini lah aku belum dapat loh buku itu ini di Gramedia bisa beli apa nama bukunya iya di Gramedia ada kenapa pemikiran Tengku Lukman tentang Melayu itu yang diluncurkan di Garuda Plaza iya betul Tengku Lukman Sinar Melayu Nusantara dan strategi kebudayaan di Gramedia pembicaraan kita ini walaupun ngomong kalau hidup kemana-mana tetapi kelihatannya kita juga fokus terhadap satu hal bagaimana menjaga yang seperti dikatakan Bang Halis Tengku Mira ini mengawal ya kebudayaan aset nasional ini mengawal kebudayaan itu sehingga tidak hilang karena agak miris juga kita aku ketika bertugas di Pakanbaru aku lihat kok Melayu di sana lebih gengar dari Melayu di Sumut di Pakanbaru aku lihat luar biasa kota Melayu lah semua arsiteknya Melayu banyak-banyak bahkan ada patung di sana patung dua penari kalau yang enggak salah aku dibikin oleh kita punya pematung yang paling terkenal itu itu ada kita harus coba lah itu bikin di situ ya karena kita yang merampat ini pun kecuali Bang Halis bukan orang Melayu tetapi kita ini dibesarkan oleh adat Melayu ya karena kita tinggal di Medan dan kita merasa bahwa Melayu itu begitu dekat dengan hati kita Bang Halis tahu lagi ya Bang Halis Bang Halis saya penambahkan istri saya itu penyari serampeng 12 oh begitu ya 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 di grup apa ah udah dulu bien ternyata dia mencari kiri-kiri Melayu juga Bang Halis ya oke lah jadi kita sama-sama lah jadi kalau misalnya sesuatu apapun kita siap bantu mudah-mudahan obrolan kita ini tidak hanya sekedar obrolan dan kemudian orang yang mendengarkan juga mungkin tergerak hatinya sehingga mungkin bisa sama-sama kita menjaga ya budaya Melayu itu supaya tidak hilang di bumi gitu ya dan tidak lapuk kena hujan katanya tak lekang kena panas tak lekang kena panas jadi satu lagi barangkali bila Mangku Merah ini ya untuk setiap kita punya penampilan jangan lupa dia untuk mensubscribe kalau perlu di-share-nya semua ya untuk mahasiswa-mahasiswanya supaya mereka tahu tentang apa yang diinginkan oleh sang dosen ini kan begitu nanti kita akan terus mengundang Mira ini time dia punya waktu ada yang ingin disampaikan ke masyarakat silahkan di media ini dia bisa berbicara dan mengundang mudahan juga subscriber kita kan banyak ya jadi ini bisa sampai hari ini I'm proud of her ya gitu ya ya be proud saya bangga dengan punya tenku Mira ya kan gitu tenku Mira ini aset nasional udah nasional dia ya udah nasional tapi gak pernah diberi penghargaan ini kan oleh negara ini belum belum gak usah belum profesor gak usah dihargai negara pun gak apa-apa itu biasanya itu akan diberikan oleh orang-orang yang sudah mau selesai tugasnya ya Mira kan belum gak mau selesai tugasnya belum aku ada merasa kedekatan sama Mira ini dulu waktu ayah andanya tengkulungan sinar sering menulis dia harian waspada dan mengirim tulisan itu ke Ibu Anidrus nah Ibu Anidrus selalu manggil aku hari edit dulu kalau ada kata-kata salah ketik awal emang edit itu dengan ketik jadi aku nyawanya itu rohnya dari ayah anda ini tengkulungan sinar itu ada menempel di aku itu berbahagiaan dari Alhamdulillah amin 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 ya ya oke oke sampai disini terima kasih kita jumpa lain waktu waktu oke 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 ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati